Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga penonton channel School Organic Tutorial Lestarikan Alam dalam lindungan sang pencipta. Mekorija pertama kali ditemukan pada tanggal 17 April 1855 oleh seorang botaniawan berkebangsaan Zerman bernama Frank. Para ilmuwan sepakat bahwa tanggal 17 April merupakan titik awal sejarah Mekorija. Awal ditemukan Mekorija adalah dari akar tanaman hutan seperti penus. HIPA Mekorija dapat memperluas bidang serapan akar terhadap air dan hara karena ukuran HIPA yang lebih halus dari bulu-bulu akar. Sehingga mungkin HIPA dapat menyusup ke pori-pori tanah yang paling kecil. Sehingga HIPA bisa menyerap air dan unsur hara pada kondisi kadar air tanah yang sedikit dan meng-transfer ke akar tanaman. Mekorija merupakan sembiosis mutualisme antara jamur dengan akar tanaman. Selain disebut sebagai jamur tanah, Mekorija juga bisa dikatakan sebagai jamur akar. Keistimewaan dari jamur ini adalah kemampuannya dalam membantu tanaman untuk menyerap unsur hara terutama unsur hara pospat. Jadi Mekorija membantu petani dalam hal meminimalkan penggunaan pupuk pospor, serta membantu petani menyiram tanaman karena Mekorija menyediakan air untuk tanaman. Mekorija dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan cara menginfeksinya yaitu Ekto-Mekorija dan Endo-Mekorija. Ekto-Mekorija menutupi permukaan bagian tanaman yang tertutup tanah, membantu tumbuhan dalam meningkatkan penyerapan air dan unsur hara di dalam tanah, sehingga memacu pertumbuhan, tumbuhan, serta untuk mencegah serangan patogen akar. Akar yang terempek si Mekorija lebih tahan terhadap kekeringan, sehingga tanaman dapat bertahan hidup karena akar-akarnya masih mampu menyerap air dan hara. Oke, selanjutnya kita bahas tentang Rejobium. Ingat, Rejobium adalah bakteri. Sekali lagi, bakteri. Rejobium dapat menyerap nitrogen bebas dari lingkungan dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Proses tersebut sebagai piksasi nitrogen karena kemampuannya dalam melakukan piksasi nitrogen dan Rejobium akan mengelilingi akar sekaligus masuk ke dalam akar, sehingga membentuk benjolan atau bintil pada akar. Bintil akar berfungsi untuk mengikat unsur nitrogen bebas sekaligus menjaga akar agar tidak terserang patogen jahat. Jahat. Sekali lagi, patogen jahat. Selain itu, dapat menyuburkan tanah karena dapat menghemat penggunaan pupuk orea karena Rejobium bakteri pembuat orea atau unsur nitrogen. Oke, saya akan ulang sekali lagi. Bakteri Rejobium merupakan mikroba tanah yang mampu mengikat nitrogen bebas di udara menjadi amonia NH3 yang akan diubah menjadi asam amino yang selanjutnya menjadi senyawan nitrogen yang diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Perkembangan bintil akar mulai terjadi saat sel kortex terserang membelah secara mototik membentuk calon bintil yang diikuti oleh masuknya bakteri Rejobia ke dalam sel-sel tersebut. Bertahanilah bersama alam beserta si kecil mikroorganisme mekorija dan Rejobium karena mereka akan membantu kita berikan kebaikan kepada alam maka alam akan membalas berkali-kali lipat sehingga lautan menjadi tinta dan bulu-bulu menjadi penanya tidak akan cukup mencatat nikmat sang pencipta. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Semoga kebaikan kalian semua menjadi keberkahan dunia dan akhirat Merdeka!